Kita buka dengan informasi pertama, saudara, sebanyak puluhan migran Rohingya yang terdampar di perairan Biren telah dievakuasi oleh relawan dan kepolisian ke tempat penampungan sementara di Gedung Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB Kabupaten Biren. Kini migran tersebut menempati dua bangunan yang terpisah yang ditempati oleh laki-laki dan perempuan Jumat Malam. Beginilah kondisi migran Rohingya yang terdampar di Biren. Setelah selama delapan hari terkatung-katung di lautan, kini mereka telah diselamatkan oleh nelayan di Pantai Kuala Raja, Biren. Para migran pun kemudian dievakuasi oleh relawan dan kepolisian dibawa ke Gedung Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB di Desa Cudgapu, Biren. Untuk bermalam, pemerintah setempat menyediakan dua bangunan di lokasi gedung SKB untuk ditempati oleh pengungsi Rohingya laki-laki dan perempuan. Hingga kini belum ada data terkait jumlah pasti migran Rohingya. Untuk data sementara jumlah migran tersebut sebanyak 76 orang, 26 perempuan, 42 laki-laki dan 8 orang anak-anak. SKB, SKB, SKB Pemirun. Berarti ini untuk kebutuhan alat-alat ini seperti bantal selimut ini bagaimana? Sudah diatasi oleh Dinsawas. Alhamdulillah, bantuan dari Aceh sudah lagi dalam perjalanan. Untuk sementara cukup? Cukup. Untuk makanan sendiri? Sudah diatasi. Sudah diatasi. Untuk kebutuhan perlengkapan Rohingya, sejumlah relawan mulai menyalurkan bantuan seperti pakaian dan sejumlah kebutuhan makanan lainnya. Pagi nanti, petugas yang menangani pengungsi Rohingya akan mendata kembali jumlah migran tersebut. Hingga Sabtu malam, warga Biren pun antusias ke lokasi penampungan melihat pengungsi Rohingya. Zikri Molana, Kompas TV, Biren.